Masukin foto, tapi durasinya kependekan ataupun kepanjangan, yuk begini cara ngubah durasi Halo, balik lagi bersama channel Power Editor, terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel ini ataupun yang baru nonton bisa langsung aktifkan notifikasi lonceng di bawah supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Kali ini, saya akan membahas atau sedikit share bagaimana caranya mengubah durasi foto yang kita input pada aplikasi CapCut PC ini Biasanya kita memasukkan foto ataupun gambar, apabila kita tarik ke sini, di sini secara default dia akan berapa detik ini Di sini, di desktop saya 7 detik ya, mungkin kalau satu tidak apa-apa ya, tidak ada masalah Seperti ini bisa ditarik, ataupun diperpendek seperti ini Yang jadi masalah, apabila kita memasukkan begitu banyak gambar, kemudian kita tarik seperti ini Nah, ini kan jadi masalah apabila kita satu-satu seperti ini ya, itu akan menambah atau memperpanjang dari kerja editing kita Caranya, kita langsung saja pergi ke menu, kemudian kita pergi ke setting Pada setting ini Oke, pada setting ini kita pergi ke edit Nah, pada edit ini ada namanya image duration Nah, image duration ini itu untuk mengubah durasi default yang akan kita masukkan pada aplikasi CapCut ini Misalkan durasinya saya ingin 1 detik Nah, di sini ada 2 variasi ya, ada second sama frame Nah, kalau frame itu berarti dia sangat sedikit ya Misalkan 1 detiknya itu, timelinenya dia menggunakan 24 24, berarti 1 detik dibagi 24 Tapi karena kalau frame itu terlalu dikit ya, jadi saya menggunakan second saja Kita coba menjadi 1 detik ya, kita save Disini ada beberapa foto yang akan saya masukkan Nah, tadi saya men-setting agar default dari setiap yang dimasukkan adalah 1 detik Disini menjadi seperti ini Nah, jadi foto atau gambar yang kita masukkan disini Itu defaultnya menjadi 1 detik Seperti itu Begitulah cara mengubah default image duration yang akan kita masukkan kepada CapCut PC Terima kasih yang sudah menonton Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Dan see you in the next video